Salah satu negara yang menarik untuk dibahas adalah New Zealand atau Selandia Baru. Ada banyak fakta unik dari negara New Zealand. Mulai dari keindahan hingga budayanya. New Zealand sendiri merupakan negara kepulauan yang berada di barat daya samudera Pasifik. Dengan luas mencapai 268.021 km persegi ini, memiliki populasi sekitar 5,5 juta jiwa. Beberapa tahun belakangan ini, negara New Zealand memang ramai diperbincangkan dalam dunia pariwisata. Lalu, apa saja fakta unik negara New Zealand? Jadi negara terindah ketiga di dunia. Dilansir dalam laman berita Staff News, menurut survei dunia yang dilakukan oleh majalah wisata Rough Guides pada 2019 lalu, negara Selandia Baru menempati posisi tiga besar dunia sebagai negara dengan alam terindah dan kehidupan sosial terbaik. Negara yang terkenal dengan peternakannya ini bersaing dengan Kanada dan Skotlandia di dua posisi teratas. Peringkat tersebut didasarkan pada jumlah tempat indah, seperti taman nasional, hutan lindung, terumbu karang, dan pegunungan. Fakta unik selanjutnya, negara New Zealand adalah negara makmur dan nyaman bagi penduduknya. New Zealand ditetapkan sebagai negara ternyaman dan makmur ke-6 di dunia, dilihat dari pendapatan per kapita. Kesehatan, kesejahteraan, kualitas pendidikan, fasilitas publik, dan kestabilan politik. Selandia Baru bersaing dengan negara-negara lain macam Swiss, Jepang, Inggris, Amerika, dan Kanada. Jadi negara yang sangat aman New Zealand menjadi negara yang sangat aman, bahkan menempati peringkat kedua negara teraman di dunia berdasarkan The Global Peace Index. Selain aman dari sisi kriminalitas dan konflik internal, New Zealand juga memiliki alam yang sangat aman. Hal ini dikarenakan New Zealand tidak memiliki binatang buas, berbahaya, melata, bahkan di dalam hutan sekalipun. Sebelum dinamakan New Zealand, negara ini bernama Aotearoa, yang berarti tanah berawan putih panjang. Aotearoa berasal dari bahasa suku Maori, yang merupakan suku asli New Zealand. Seorang penjelajah asal Belanda bernama Abel Tasman, memberi nama daratan ini dengan Statenland pada tahun 1642. Tiga tahun setelahnya, para kartografer Belanda mengubahnya menjadi Nova Zealand, seperti nama salah satu provinsi di Belanda. Nah, penjelajah asal Britania menerjemahkan Nova Zealand ke dalam bahasa Inggris menjadi New Zealand, dan digunakan hingga saat ini. Menjadi salah satu negara dengan industri pertanian dan peternakan terbesar dunia. New Zealand merupakan negara yang cukup unik karena hanya dengan luas tanah yang tak seberapa, tetapi mereka mampu menghasilkan produk pertanian dan peternakan terbaik di dunia. Ya, menurut laman statista, New Zealand masuk ke dalam daftar negara penghasil produk pangan terbesar di dunia. Produk utamanya adalah susu dan daging domba, sapi, dan juga babi. Produk-produk pangan New Zealand sudah banyak diekspor ke seluruh negara dengan pangsa pasar terbesar Asia, Eropa, Amerika, dan Australia. Para petani dan peternak di New Zealand juga terkenal modern dan sanggup menyediakan produk sesuai dengan permintaan pasar. Selain itu, negara New Zealand memiliki jumlah domba lebih banyak dari jumlah penduduk. Pada tahun 2021, populasi domba mencapai 26 juta ekor. Sementara penduduk New Zealand hanya sebesar 5,5 juta jiwa. Memiliki hewan endemik yang unik Salah satu hewan endemik asal Selandia baru adalah burung kiwi. Menurut laman Animalia, burung kiwi dianggap sebagai hewan yang unik. Selain tidak bisa terbang, burung kiwi bisa menghasilkan telur yang berbobot sepertiga dari ukuran tubuh induknya. Burung kiwi juga dianggap sebagai salah satu spesies paling pasrah di dunia. Untung saja, Selandia baru sudah menjadi habitat yang nyaman bagi mereka. Memiliki wilayah dengan nama terpanjang di dunia. Ada sebuah wilayah berupa kota kecil dan perbukitan di Selandia baru yang dinamakan dengan unik. Ya, bukit tersebut dinamakan Tau matau haka tanggi hanga ko awa wo tamati cerai puka kapiki maunga horonu ko pokai wen waikitanatau. Untuk memudahkan, tempat itu cukup disebut tamatea, dilansir dalam laman New Zealand. Gimana, apa bisa menyebutkan nama aneh tersebut? Tidak ada ular asli di Selandia baru. Jika tidak suka dengan ular dan kalajengking, mungkin sangat cocok untuk tinggal di New Zealand atau Selandia baru. Yap, menurut laman Animals. Selandia baru rupanya menjadi salah satu wilayah di bumi yang tidak memiliki hewan-hewan berbisa mematikan. Andai pun ditemukan ular, kemungkinan ular tersebut dibawa dengan sengaja oleh orang-orang di luar Selandia baru. Ada beberapa hewan yang masih dianggap beracun di Selandia baru, misalnya ubur-ubur dan laba-laba. Namun, jumlah mereka sangat sedikit dan jarang sekali ditemukan. Kondisi tersebut bisa terjadi karena pulau-pulau di Selandia baru memang terisolasi sejak zaman purba. Sehingga tidak memberikan kesempatan bagi hewan reptil berbisa untuk berevolusi dan berkembang. Itu tadi beberapa potret dan fakta mengenai Selandia baru, sebuah negara yang makmur, nyaman, aman, dan tentu saja tidak ada ularnya. Tentu ini fakta menarik untuk diketahui. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.